Sebelum aturan dalam proses rekrutmen di TNI AD dirombak oleh Kepala Staff Angkatan Darat atau KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa dan jajarannya. Salah satunya adalah penghapusan pemeriksaan selapu darah bagi calon anggota korps wanita angkatan darah atau koat. Sebelumnya indikasi terkait penghapusan pemeriksaan selapu darah pada calon anggota koat tersebut diungkapkannya dalam kanal Youtube TNI AD pada Juli lalu. Ia mengatakan tujuan seleksi rekrutmen tersebut antara lain agar mereka yang diterima bisa mengikuti pendidikan pertama atau dasar militer. Oleh karena itu, hal-hal yang tidak relevan tidak boleh dilakukan. Dikutip dari Tribun Jabar.id, Rabu 11 Agustus 2021, perombakan sejumlah aturan ini dilakukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan proses rekrutmen di jajaran TNI AD. Selain itu juga agar calon pracurit TNI AD, baik laki-laki maupun perempuan di tingkat bintara, tamtama, dan perwira bisa mendapat perlakuan yang sama. Pemeriksaan selapu darah yang dihapuskan kini akan lebih disempurnakan ke materi yang lebih menunjukkan kesehatan. Meski begitu, pemeriksaan terkait ginekologi dan genitalia selain inspeksi vagina dan cervix akan tetap dilakukan. Andika juga menjelaskan perubahan lain dalam proses rekrutmen TNI AD, diantaranya adalah pemeriksaan buta warna, tulang belakang, dan jantung. Terkait pemeriksaan buta warna saat ini menggunakan satu instrumen tambahan. Kemudian untuk tes tulang belakang, aturannya pun diubah, khususnya pada batas toleransi kemiringan tulang belakang yang sebelumnya 5 derajat menjadi 20 derajat. Demikian juga pada pemeriksaan jantung yang kini ditambahkan proses pemeriksaannya untuk meningkatkan ketelitian. Sejumlah aturan baru itu sudah diberlakukan sejak Mei 2021. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!